Ancaman besar, lahirnya tim Mobile Legends terkuat di dunia. Jadi, beberapa jam yang lalu, gue tuh baru aja dapet kabar yang bikin pro player Mobile Legends Indonesia dan Filipina ntar ketir, guys. Soalnya nih, tim Missport yang berasal dari Tiongkok tuh udah mulai pada open recruitment. Padahal, izin Mobile Legends di sana aja belum keluar. Kalau kita lihat dari account Weibo milik tim Extraordinary, mereka tuh lagi nyari pemain untuk tim divisi Mobile Legends mereka. Pertanyaan pesannya nih ya, guys. Apakah tim dari Tiongkok ini bisa ikut di M5 nanti? Ya, kalau menurut account tuitan milik salah seorang manajer dari Liquidpedia Wiki, yaitu Hescat2, dia tuh bilang kalau Tiongkok tuh bisa aja bergabung di M5 nanti. Tapi, dengan catatan, Moonton tuh harus menghilangkan salah satu region di M-series tahun ini. Atau menggabungkan salah satu negara antara Filipin, Indonesia, atau Myanmar menjadi satu region. Atau, mereka juga bisa aja menambahkan slot peserta M5 menjadi lebih dari 16 tim. Cuma ya, kita emang gak tau pasti aja langkah apa yang bakal diambil sama Moonton terkait hal ini. Tapi, ada ancaman yang lebih parah, guys. Soalnya, pemerintah tuh makin keliatan pengen ngambil ahli MPL. Langsung aja cek infonya di sini.